Halo, nama aku Maksim, aku berperan sebagai Gibran di Serendipity Hai, nama aku Naomi, aku berperan sebagai Loli di Serendipity Dan kita akan menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan tentang Serendipity Dari Instagram, personally, dan kita akan jawab mereka, oke? Untuk yang pertama, dari at Sarifebrianti underscore Halo, Yasari Bukan, bukan At Sarifebrianti underscore Mau tanya buat Kak Kenny Gimana sih perasanya berperan sebagai Arkan di film Serendipity ini? Aku akan mewakilkan, aku akan mewakilkan Buat Kenny, memperani sosok Arkan itu Sangat gampang Karena dia itu emang udah cool Ya kan, Kenny udah cool, pendiem Seperti karakternya Jadi natural banget sih dia disitu ya kan Soalnya emang udah support aslinya udah Udah ada Ya, udah ada Ya, kalau aku sih Lumayan gampang sih Wah, bukan gampang ya, cuma ada preparasinya juga Ya, ada reading Ada preparasi, jadi itu semua tergantung dengan reading kita Iya Kalau aku, perangku tuh jahat Buli, pemberontakan Oh, aku jahat Ya, pokoknya antagonis deh Baik beritahu Next question Adegan favorit di film yang mana dan kapan? Ya, tulis Ya, paling disukain Oh, menurut aku sih pas adegan aku lagi berantem sama Rani Terus lagi jamban-jamban Gatau kenapa, itu seru aja Terus gue kasih syuting Soalnya kayak rusuh banget kan Jadi ya, selu aja Kalau aku juga adegan berantem Hehehe Kan seneng banget ya Kalau aku adegan berantem sama Kenny Tapi no, oke Menurut aku yang paling gue sukain itu di sekolahan Kita ada adegan kelas Itu lumayan lucu, lumayan seru Lumayan panjang gitu Adegannya Kita ada 6 jaman untuk syuting adegan itu So, itu yang paling memorable di aku Gitu Next Dari Ad Sarasar Sarasaridamayanti Sarasaridamayanti Kenapa tertarik join film ini? Kak Maxim Kak Kak Prilly cemburuan gak kalau sama lawan main kakak? Oke Kalau gue tertarik karena ceritanya ya Ceritanya itu tentang bullying, hoax, gossip Jadi itu yang aku pengen membangunkan Jadi ada pesan yang sangat kuat lah Buat Anak-anak jaman now gitu Yang suka main di medsos So, itu Tapi buat kecemburan itu Kecemburuan Iya, kecemburan yang sedar Saya kecemburan Saya kecemburuan Saya set cemberuan, lu juga kupingnya Hehehe No, Prilly itu Gini ya Kita itu adalah pemain Ya, kita akan profesional dengan semua apapun yang kita kerjain Jadi gak mungkin ada yang namanya cemburu-cemburuan Soalnya dia juga di bidang aku Bidang kerja yang sama kayak aku Jadi kita itu mengertikan professional Profession kita itu seperti apa gitu loh Jadi, no Gak ada Gak ada yang namanya cemburu-cemburuan Next Dari Ranisa Suriyadi Ada gak kejadian lucu selama proses syuting yang kalian alami? Kalo aku sih Sifatnya Rani ya Soalnya dia itu kan orangnya pendiam Terus dikit-dikit itu Senyum-senyum Ya, tuh mukanya dia lucu aja kalo diliat gitu Iya gak sih? Iya, dia tuh main kayak berada-ada Tipe pendiem Tapi aku langsung berisik Tapi langsung diem lagi Terus mukanya tuh Set terus gitu loh Kiatannya kayak segi gitu Tapi, padahal udah Orangnya asik sih dia Kita simpel syuting dengan Kang Emil Aku sama Mawar Itu sangat memorable sih buat aku You know Soalnya A type of person kayak Seperti dia gitu ya Yang sangat bertanggung jawab dengan kotanya sendiri Untuk bisa menepati waktu Dengan kita Kita bisa ngobrol sedikit He's a pretty down to earth guy gitu loh Jadi, itu Salah satu momen yang paling memorable buat aku di film ini Dari Admorin underscore Davin Susah gak mendalami peran masing-masing? Gimana caranya biar dapet chemistry? Oke, kalo dari aku sih Kita kan ada proses leading Jadi ya Kita dari sana Kita mendalami karakter kita Soalnya kan gak langsung Gak langsung Apa, bisa aja karakternya loli kayak gitu di filmnya ya kan? Jadi kita harus ada proses leading Soalnya, take time for that Mendalami peran itu Aku punya metode sih Metodenya itu adalah Ya menulis aja sih Masa lalu, masa sekarang, masa depan gitu Tentang karakternya Itu adalah metodenya Dan Buat mendapatkan chemistry Kita semua udah pernah main bareng sebelumnya Jadi Udah gak perlu dibangun lagi Jangan lupa untuk nonton film Sharing DVD di bioskop kesayangan kalian Salaman Jai